Selamat siang tahun kawan Nah kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Yaitu pertama kali terkena GERD ya Serta kecemasan yang berlebih Jadi langsung saja ya kawan-kawan Pada tahun 2015 Saya masih ingat betul kejadiannya Yaitu pada saat bulan 1 Bulan 1 tepatnya tanggalnya Saya lupa ya tanggalnya saya lupa Tapi saya ingat itu tahun 2015 Di bulan 1 Itu pertama kali saya terkena serangan panik Boleh dibilang ya serangan panik gitu waktu itu Jadi kejadiannya begini kawan-kawan Nah pada saat itu Saya setelah melakukan aktivitas olahraga Aktivitas berat ya Bekerja Bekerja ya Sepulang saya bekerja Saya duduk di depan pintu Duduk di depan pintu sambil makan pentol ya Makan pentol serta meminum kopi ya Pada saat itu Pada saat itu saya masih merokok ya Terus terang saya masih Aktivitas merokok ya Dan sekarang saya tidak merokok lagi Nah pada saat itu Saya duduk di Depan pintu Saya masih ingat betul ya Karena kejadian itu terekam dengan sangat jelas Jadi setelah saya makan pentol Saya minum kopi Nah sambil menghisap rokok ya Kalau tidak salah itu dua batang ya Kalau tidak salah ingat saya waktu itu Nah setelah itu saya 5 menit habis makan pentol itu Langsung mandi Pada saat itu kejadiannya Setengah tujuh malam ya Jadi pukul 18.30 ya 18.30 Nah sehabis mandi Habis mandi ya Saya waktu itu mandinya langsung aja Basahin kepala kawan-kawan Langsung siram Padahal kan Tidak boleh ya Aturannya kalau habis capek Yang saya baca itu adalah Kalau kita mandi itu Siram kaki dulu ya Kaki pelan-pelan naik ke badan Supaya tidak Apa ya katanya Supaya ya Tubuh kita bisa beradaptasi Dengan panasnya Badan kita yang habis bekerja Bahkan kalau habis bekerja itu Katanya teman-teman Jangan langsung mandi ya Tapi dinginkan dulu badan Minimal 15 menit ya Nah tapi waktu itu Saya 5 menit habis kerja Makan langsung pentol Minum kopi Ngerokok 2 batang Langsung mandi Langsung siram itu kepala Langsung Nah sehabis saya menyiram kepala saya Kawan-kawan Biasa saja Tidak ada sensasi yang aneh-aneh Tidak ada sensasi Nah habis itu Saya langsung Apa ya Pakai handuk Habis itu basang pakaian Dan langsung Duduk di depan TV Menonton Nah Nah berbaring menonton Sambil menunggu Mau sarapan ya Karena kami biasanya sarapan itu Tepatnya pada pukul 19 ya 19 WIB Atau waktu Indonesia Barat Atau jam 7 malam ya Nah Pada saat itu Saya masih ingat Ya tiba-tiba Kepala saya Pusing Berputar-putar 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 Pokoknya Kalau ngeliat rumah itu Kayak Mau kebalik Wah Mau kebalik Itu adalah serangan pertama Saya Mau berputar-putar Terus ya Habis itu Ah Saya ini langsung kepikiran Biasanya kalau pusing Berputar-putar itu Adalah Ciri-ciri Tekanan ya Atau hipertensi Pada saat itu Usia saya Kalau nggak salah Masih 27 tahun Nah umur saya Masih 27 ya Nah Nah ketika itu Saya langsung Apa ya Langsung Berbaring Ambil air Minum 2 gelas Air Putih Dan mengambil Di kulkas itu Mentimun ya Mentimun Saya ambil timun Habis itu Saya makan timun Dan saya berbaring Berbaring di Tempat tidur ya Nah Tetapi Yang saya rasakan Kepala ini Kayak mau muntah Berputar terus Kawan-kawan Berputar terus Nah berputar terus Habis itu Kalau berbaring itu Noleh ke kiri Nggak bisa Karena Eh bukan Noleh ke kanan Nggak bisa Cuma ke kiri aja Langsung mau muntah Karena Rasul berputar-berputar Tiba-tiba Nah tiba-tibanya ini Kok Saya merasakan Jantung saya itu Berdetak Kayak Gimana ya Kayak Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Seperti Cepat Iramanya kok Nggak seperti Biasanya Kawan-kawan Kayak Kayak ada Apa ya Kayak ada Yang cepat gitu Saya kan nggak pernah Biarpun habis capek Ini kok jantung Kayak Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk Nah setelah Apa Munculnya Detakan jantung yang cepat Disertai dengan kepala pusing Dah Saya Langsung berpikir Apa ini Apa Apa yang terjadi dengan Maksudnya apa yang terjadi dengan diri saya Langsung saja waktu itu Saya bersama ayah saya Langsung naik motor kawan-kawan Langsung dibawa ke dokter Waktu itu dibawa ke dokter Pada saat itu Tapi dokternya masih tidak praktek Dan dokter yang biasa menangani keluarga kami Itu tidak praktek Dan terus mencari dokter yang lainnya Sehabis itu saya ditensi Masih ingat saya ya Dilakukan penanganan pertama Pemeriksaan oksigen itu normal Habis itu ditensi Habis ditensi ternyata tekanan darah saya Itu tinggi kawan-kawan Itu kalau tidak salah berada di posisi 150 per 80 Pada saat itu badan saya tidak seperti sekarang kawan-kawan Badan saya pada saat itu masih gemuk Dengan tinggi 167 Dengan berat badan hampir 73 kilo Nah kalau sekarang saya lebih ringan Yaitu 64 kilo Dan saya tidak merokok lagi kawan-kawan Itu adalah hal positif yang saya dapatkan dari penyakit ini Nah saya lanjutkan ya Pada saat itu yang anehnya Kok saya kayak gelisah Kayak ketakutan Apakah ini saya akan mati atau apa Saya tidak tahu ya Karena ada kayak perasaan aneh saja Kayak menjalar di dalam diri saya Dan saya kok tiba-tiba memegang ke dada Kenapa? Kok detakan jantung saya cepat? Tapi tidak ada nyeri Tidak ada nyeri waktu itu Nah ketika dicek di dokter tadi Tekanan darah saya itu 150 per 80 Nah langsung dicek gula darah normal Dan dicek kolesterol Dan ternyata kolesterol saya waktu itu kolesterol total ya kawan-kawan Itu sangat tinggi Yaitu berada di kisaran 222 Kalau tidak salah Dan triglyceridanya Itu sekitar triglyceridanya yang saya ingat masih ya Sekitar 200-an Eh ya 200-an 200-an kalau tidak salah Aduh kawan-kawan langsung Saya waktu itu masih ingat ya Diberikan obat Yang masih saya ingat Ya obat yang bernama simpastatin ya Ya simpastatin kalau tidak salah Yang saya minum Selama Seminggu Nah pulang ke rumah Pulang ke rumah Saya langsung minum obat ya Yang diberikan oleh dokter Dan beristirahat ya Habis beristirahat kawan-kawan Ketakutan itu Perlahan Hilang Tapi yang anehnya adalah Detakan jantung itu Dan Apa ya Kayak sesak-sesak nafas gitu Rasa sesak yang ada di dada ini Aneh Karena kita tidak pernah mengalami sebelumnya Yang namanya sesak nafas itu Jadi Ketika saya pulang dari dokter Karena disini cuma dokter praktek ya Masih di desa ya Karena jarang ada yang dokter Atau rumah sakit Karena disini cuma ada puskesmas kawan-kawan Jadi Setelah saya ke dokter Dikasih obat Lalu pulang Nah Ketika pulang itu kaki saya ini kok dingin Jadi Mohon maaf kawan-kawan Kaki Telapak kaki maksudnya Telapak kaki itu kayak es ya Pokoknya kalau disentuh Dia cuma di telapak kakinya saja Enggak sampai lutut Enggak Jadi cuma di telapak kakinya saja Habis itu kayak Menggigil kedinginan dan ketakutan Kayak Sangat takut ya Habis itu saya beristirahat Minum obat Simpastatin tadi Ketika saya minum obat Simpastatin tadi Secara rutin Habis itu badan saya kok Aneh ya Anehnya apa Badan saya kok agak kuning ya Karena ketika meminum Simpastatin Ya Saya ingat masih Simpastatin itu Nama obatnya itu Badan saya agak kuning Dan saya lemes Jadi saya stop Meminum obat Simpastatin tersebut ya Jadi Itu adalah serangan pertama Yang sebetulnya Yang saya derita Kenapa? Karena saya Pada waktu itu Sangat gila-gilaan Kawan-kawan meminum kopi ya Saya pernah meminum kopi Salah satu merek kopi hitam Yang terkenal di Indonesia Itu sampai 6 gelas ya Kawan-kawan Saya meminum kopi itu Waktu itu sampai 6 gelas Bahkan 7 gelas itu Gila Dengan berat badan 73 kilo Dan tinggi 168 168 Ditambah Saya masih merokok Bahkan hampir Satu bungkus lebih ya Satu hari Jadi Dari pengalaman ini Kawan-kawan Saya simpulkan ya Pertama kali Kenanya itu ya Nanti kita lanjutkan lagi ya Di video berikutnya Itu adalah Serangan pertama kali Yang saya derita Yaitu Kayak Jantung itu berdugup-dugup Kencang Habis itu Kayak ada Apa ya Kecemasan Kayak takut Takutnya itu Tidak tahu Takut apa Yang jelas takut mati Ada perasaan takut mati Yang muncul di dalam diri kita Secara tiba-tiba Habis itu pusing Sakit kepala Mual Mau muntah Rasa sesak Nah Itu adalah Pertama kalinya saya Terkena serangan itu Nah Habis meminum Simpastatin Vitamin Terus aku lupa ya Apa-apa obatnya Nah itu masih Saya belum terdeteksi Menderita Kecemasan berlebih Atau Anceti ya Orang bilang Atau mudah panik ya Itu adalah Pertama kalinya Serangan pertama kali Di tahun 2015 Di bulan 1 Saya lupa tanggalnya Yang selalu saya ingat Sampai saat ini Tahun 2020 Jadi sudah 5 tahun Berjalan kawan-kawan Saya mencoba Untuk terus berdamai Dengan kecemasan ini Ketakutan ini Walaupun tiap malam Itu datang Perasaan Takut mati Takut menderita Penyakit berat Takut Takut Segala Kecemasan berlebih Takut Apa ya Menderita penyakit ini Menderita penyakit itu Nah Habis ini Saya lanjutkan lagi ya Kawan-kawan Bagaimana Keadaan saya Setelah tahun 2015 itu Yang saya alami Jadi Kepada Yang menderita Kecemasan berlebih Yang memiliki pengalamannya Masing-masing Silahkan tulis di kolom komentar Saya akan mencoba Menjawabnya Berdasarkan Bukan berdasar apa Berdasarkan Apa ya Pengalaman saya Yang saya alami Kawan-kawan Yang saya Alami Selama Serangan itu Jadi itulah awal serangannya Saya tidak tahu Itu Panik Masih tidak tahu Serangan panik itu Saya tidak mengerti Jadi Dalam diri saya Saya kenapa Ini Nah Yang anehnya Pada saat pertama itu Yang perlu dicatat adalah Kaki dingin Sesak nafas Kepala pusing Mual Muntah Dan ada Perasaan Takut Mati Itu Itu adalah Serangan Pertama Kali Saya Yang saya Alami Nah itu adalah Tahun 2015 Itu Saya ingat Betul-betul Saya ingat Oke Kawan-kawan Itu saja Pengalaman dari saya Terima kasih Terima kasih